Halo Badminton Lovers, ganda putri Indonesia, Melisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alesherus, mengungkapkan motivasi yang makin bertambah, usai berhasil merebut gelar Orleans Masters 2024. Kesuksesan itu menjadi gelar pertama bagi Melisa dan Rahel pada turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 300. Apalagi ganda putri Indonesia menorekan dua gelar juara dalam dua pekan beruntun. Selain Melisa dan Rahel, duet Lanitria Mayasari dan Ripka Sugiyarto juga berhasil memboyong gelar juara Swiss Open 2024, di mana kedua pasangan tersebut sama-sama akan berlagak pada kejuaraan Asia 2024 di Ningbo, China pada 9-14 April mendatang. Alhamdulillah perasanya senang, bangga. Ini juga pertama kali juara di Super 300, kata Melisa dilansir dari antara. Meski begitu, Melisa dan Rahel tetap mendapatkan evaluasi dari pelatih. Mereka diminta meningkatkan dua hal, yakni dalam pertahanan dan power. Evaluasi dari pelatih setelah gelar juara adalah defense-nya lebih dikuatkan lagi, lalu tenaganya ditambahkan, ujarnya menambahkan. Ada pun Melisa dan Rahel, yang merupakan unggulan ke-6 dalam turnamen tersebut, menang atas unggulan ke-4 asal Jepang, Rui Hirokami dan Yuna Kato, 2-1-12 dan 2-1-18 pada bebak final Orleans Masters 2024. Pertandingan final yang berjalan selama 56 menit itu berlangsung cukup alot, di mana kedua pasangan unggulan tersebut bisa saling mengimbangi kedudukan dengan baik. Bicara mengenai laga pamungkas di Orleans Masters, mereka lebih fokus dan siap saat menjalani pertandingan demi pertandingan. Mereka juga termotivasi dengan kehadiran senior-senior yang turut berjuang bersama. Motivasinya datang juga dari kakak-kakak senior dan main di final, lebih tahan dalam bermain dan fokus poin demi poin, ucapnya. Pelatih juga bilang, untuk lebih percaya diri, fokusnya dipertahankan, kata Melisa. Pada kejuaraan Asia 2024, Melisa dan Rahel akan bertemu dengan ganda putri Hongkong, Yeong Ngating dan Yeong Pui Lam pada babak pertama. Terima kasih telah menonton!